Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa dengan saya Hersu Beno Arief dari Forum News Network Masih ingat ya, kemarin Saya mengajak Anda semua Tebak-tebakan, sampai Berapa lama larangan ekspor Minyak goreng dan bahan Bakunya yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu akan Berlaku. Saya Kemarin kan menawarkan opsi Sebulan, dua bulan, sepekan Dua pekan, atau bahkan sehari dua hari Saya menduga banyak yang Menebak hanya akan berlaku dalam Hitungan hari. Ini Berkaca dengan pengalaman sebelumnya Ya, ini ketika Presiden Jokowi Memberlakukan larangan ekspor batu bara Pada bulan Januari lalu ya Dari semula berlaku Selama satu bulan, tanggal 1 Sampai 31 Januari Larangan itu kan hanya bertahan Sebelas hari saja. Larangan dari Presiden Jokowi itu dibatalkan oleh Menko Marinvest Luhut Panjaitan Apapun tebakan Anda Sebulan, dua bulan Sepekan, dua pekan Sehari, dua hari Tak ada satupun yang benar Jadi kalau ada yang bertaruh Berarti batal ya Taruhannya Karena ini posisinya seri Jawaban yang benar Larangan ekspor itu Dibatalkan Atau tepatnya Tak jadi dilaksanakan Hanya dua hari Sebelum dilaksanakan Ya, Anda nggak Salah dengar Larangan itu Memang tidak jadi dilaksanakan Batalnya Saya kira Mungkin tepatnya Maka tanda petik gitu ya Larangan ekspor minyak goreng Dan bahan bakunya itu Diketahui dari Bredarnya Surat dari Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Insinyur Ali Jamil MPPSD Tanggal 25 April 2022 Jadi kalau itu Berarti 25 26 27 28 Berarti 3 hari yang benar ya 3 hari sebelum dilaksanakan Tadi saya menyebutnya 2 hari sebelum dilaksanakan Saya bacakan Saja surat ini Surat dari Dirjen Perkebunan ini Kepada sejumlah Kepala-kapala daerah Dan juga berbagai Instasi lain yang terkait Suratnya itu Perihalnya Itu Harga TBS TBS ini adalah Tandan Buah Segar Pasca Pengumuman Presiden tentang Pelarangan ekspor Air Bidi Palm Olean Itu Halnya Dan tadi saya sebut Tanggalnya 25 April Yang terhormat Ini ada Lampiran Karena banyak sekali Yang ditujukan Yang dituju suratnya ini Di tempat Sehubungan dengan Pengumuman Presiden Eri pada tanggal 22 April 2022 Tentang pelarangan Ekspor bahan baku Minyak goreng Kemudian ini Diberi tanda Dalam kurung Air Bidi Palm Olean Yang akan diberlakukan Pada tanggal 28 April Bersama ini Kami sampaikan Beberapa hal Sebagai berikut Satu Kami mendapat Laporan dari beberapa Dinas yang membidangi Perkebunan Pertanian Petani Kelapa Sawit Asosiasi Petani Sawit Dan kurung Serta petugas Penilai Usaha Perkebunan Dalam kurung PUP Dan dari berbagai Provinsi Adanya Beberapa Pabrik Kelapa Sawit Dan kurung PKS Yang telah menetapkan Harga Beli TBS Tandan Buah Segar Secara sepihak Dengan kisaran Penurunan RP Maksud saya 300 sampai 1.400 rupiah Per kilogram Kondisi tersebut Berpotensi Melanggar Ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Perkebunan Yang diatur Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pegabun Dan bisa Menimbulkan Keresahan Selanjutnya Berpotensi Menimbulkan Konflik Petani Sawit Dengan Pabrik Kelapa Sawit Perlu Ditegaskan Bahwa CPU Tidak termasuk Kedalam Produk Sawit Yang dilarang Ekspor Pelarangan Ekspor Hanya diterapkan Kepada RBD Palm Olien Itu ada Disebutnya Tiga Post Tarif Ini Nggak Saya Baca Detil Nomor-nomornya Yang di dalam kurung RBD Palm Oil Dalam kemasan Berat bersih Tidak melebih 25 kg Lain-lain Dengan nilai Yodin 55 atau lebih Tetapi kurang dari 60 Dan C Dan lain-lain Ini ada Kode-kode lagi Yang Anda bisa baca sendiri Sehubungan dengan Poin Nomor satu Di atas Kami mohon Bantuan Saudara Gubernur Untuk segera Mengirimkan Surat edaran Kepada para Bupati Wali Kota Serta Sawit Sentra Sawit Dan perusahaan sawit Di wilayahnya Untuk tidak Menetapkan Harga beli TBS Pegabun Secara Sepihak Di luar Harga beli Yang telah Ditetapkan Oleh tim Penetapan Harga TBS Tingkat Provinsi B Memberikan Peringatan Atau Memberikan Sanksi Kepada Perusahaan Garis Miring Fabrik Lapas Sawit Yang melanggar Ketentuan Peraturan Menteri Pertanian 01 Tahun 2018 Demikian Disampaikan Matas Perhatian Dan Kerjasamanya Diucapkan Terima kasih Direktur PLT Direktur Jenderal Insinyur Ali Jamil MPD PhD Tembusan Kepada Menteri Pertanian Kalau Kita Baca Prihal Suratnya Itu Adalah Harga Tanda Buah Segar Pasca Pengumuman Presiden Tentang Pelarangan Ekspor RBD Palm Oil Namun Fokus Perhatian Publik Itu Adalah Poin Kedua Perlu Ditegaskan Bahwa CPU Tidak Termasuk Kedalam Produksi Produk Sawit Yang Dilarang Ekspor Saya Selasa Pagi Kemarin Saya Membaca Beritanya Dari Bisnis.com Judulnya Begini Ternyata Ekspor CPU Tak Distop Ini Produk Sawit Yang Dilarang Jokowi Itu Beritanya Tertanggal 26 April Tahun 2022 Dan Tayangnya Itu Pukul 00.52 WIB Ini Dinihari Tayangnya Dan Saya Baru Menerima Kiriman Baru Membaca Kiriman Itu Pada Pagi Harinya Dan Saya Kira Banyak Orang Mendapatkan Berita Itu Dan Inilah Kemudian Awal Munculnya Isu Pembatalan Itu Dan Kemudian Tidak Lama Kemudian Surat Dari Virgen Perkebunan Tadi Kemudian Beredar Luas Juga Di Wasapp Group Apa Berita Yang Ditampilkan Oleh Bisnis.com Ini Sumbernya Dari Kementerian Perindustrian Menegaskan Bahwa Pemerintah Bukan Melarang Espor CPO Melainkan Hanya Refine Bleach Deodorize Atau Dalam kurung RDD Palm Baku Minyak Goreng Sawit Dan Minyak Goreng Sawit Ini Memang Membingungkan Bahan Baku Minyak Goreng Sawit Dan Minyak Goreng Sawit Redaksinya Lebih enak Minyak Goreng Sawit Dan Bahan Bakunya Jadi Mas Kalau Menulis Bukan Pelarangan CPO Tapi Harga Bahan Baku Minyak Goreng RBM Palm Oil Itu Kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Henry Antoni Arief Yang Dihubungi Bisnis Pada Tanggal 25 April 2022 Selain Itu Febri Pun Membenarkan Jika Pada Hari Ahad Tanggal 24 April 2022 Juga Kementerianya Melakukan Rapat Koordinasi Terbatas Tentang Rencana Larangan Export Minyak Goreng Bersama Kementerian Lembaga Itu Dari Menko Koordinator Ekonomi Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto Menko Kemaritiman Dan Investasi Luhut Panjaitan Kemudian PLT Dirjen Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Ferry Angriyono Rupanya Sudah Ditunjuk PLT Karena Dirjen Ditangkap Oleh Kejaksaan Menteri Pertanian Saharul Yansin Limpu Menteri Perdagangan Mohd Lutfi Menteri Perindustrian Agus Buniwang Kemudian Wakil Menteri Keuangan Suaisil Nazara Dan Dirut Perumbulok Budi Waseso Akhirnya Tapi Febri Enggan Merinci Hasil Pertemuan Tersebut Betul Kita Melakukan Rapat Cuma Bapak Menteri Saja Yang Ikut Saya Kan Tidak Ikut Kata Dia Anda Semua Pasti Bingung Saya Sendiri Juga Bingung Ketika Membaca Surat Dari Dijen Perkebunan Dan Kemudian Keterangan Dari Jurubicara Kementerian Perindustrian Jadi Yang Dilarang Ekspor Itu Apa Sebab Ketika Mengumumkan Pelarangan Itu Pada hari Jumat 22 April 2022 Presiden Dengan Tegas Menyatakan Akan Melarang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dan Minyak Goreng Mari Kita Simak Lagi Pidato Presiden Jokowi Seperti Apa Bapak Ibu Dan Saudara Saudara Yang Saya Hormati Hari Ini Saya Telah Memimpin Rapat Tentang Pemenuhan Kebutuhan Pokok Rakyat Utamanya Yang Berkaitan Dengan Ketersediaan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Dalam Rapat Tersebut Telah Saya Putuskan Pemerintah Melarang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dan Minyak Goreng Mulai Kamis 28 April 2022 Sampai Batas Waktu Yang Akan Ditentukan Kemudian Saya Akan Terus Memantau Dan Mengevaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ini Agar Keterjaan Minyak Goreng Di Dalam Negeri Melimpah Dengan Harga Terjangkau Jelas ya Yang Akan Dilarang Ekspor Adalah Bahan Baku Minyak Goreng Dan Minyak Goreng Masyarakat Dan Media Memahami Yang Dimasuk Bahan Baku Minyak Goreng Ini Adalah CPO Itu Saya Yakin Banget Itu Kalau Kita Lihat Komentar Komentar Bahkan Ini Komentar Para Pengamat Yang Waktu itu Menyatakan Mereka Sangat Kaget Dan Seperti Halnya Saya Juga Menibaratkan Apa Kebijakan Dikon oleh Presiden Jokowi Itu Seperti Orang Yang Mengajar Tikus Tapi Kemudian Lumbung Yang Dibakar Padahal Persoalannya Bukan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Atau Minyak Goreng Soalannya Adalah Ternyata Ada Kewajipan Yang Harusnya Ditanggung Oleh Para Eksporter Domestic Market Obligation Itu Tidak Terpenuhi Nah Pemahaman Itu Sebenarnya Tidak Terlalu Salah Walaupun Secara Teknis Kalau Kita Lihat Tidak Sepenuhnya Tepat CPO Atau Crude Palm Oil Itu Minyak Sawit Mentah Kira-kira Gitulah Gampang Bahasanya Salah Satu Pemanfaatan Yang Paling Umum Dari Minyak Sawit Mentah Ini Atau CPO Itu Adalah Sebagai Bahan Baku Minyak Goreng Benar Bahwa CPO Digunakan Sebagai Bahan Baku Makanan Dan Bahan Baku Kosmetik Dan Sekarang Ini juga CPO Digunakan Sebagai Bahan Bakar Alternatif Biodiesel Campuran Untuk Solar Jadi Ketika Presiden Jokowi Menyebut Akan Melarang Bahan Baku Minyak Goreng Tidak Salah Bila Banyak Yang Menafsirkan Bahwa Yang Dilarang Itu Adalah Ekspor CPO Apalagi Keputusan Presiden Akan Melarang Ekspor Minyak Goreng Dan Bahan Baku Itu Kan Muncul Setelah Heboh Penetapan Sejumlah Tersangka Mafia Minyak Goreng Dalam Keterangannya Kepada Media Kejaksaan Agung Menjelaskan Mereka Ini Dijadikan Tersangka Dan Ditahan Karena Menyalahgunakan Surat Ijin Ekspor Kita Sama-sama Mengetahui Bahwa Komisaris Dan Dua orang Eksekutif Perusahaan Sawit Korporasi Besar Bekerjasama Dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Memainkan Kuota Ekspor CPO Yang Seharusnya Menjadi Kewajiban Mereka Untuk Memenuhi Pasar Domestic Atau Domestic Market Obligation Yang Telah Ditatkan Oleh Pemerintah Semula Dari 20% Menjadi 30% Akibatnya Seperti Kita Sama-sama Rasakan Pasokan Minyak Goreng Dalam Negeri Jadi Langka Dan Mahal Bukan Hanya Orang Awam Yang Memahami Bahwa Yang Dilarang Ekspor Itu Adalah CPO Yang Menjadi Bahan Baku Minyak Goreng Sejumlah Pabrik Kelapa Sawit Di Berapa Daerah Juga Langsung Menurunkan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Sawit Dari Petani Karena Larangan Itu Anjloknya Harga Tandan Buah Segar TBS Di Kalangan Petani Itulah Yang Mendasari Kemudian Dirjen Perkebunan Atau PLT Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Menerbitkan Surat Tadi Surat Pada Para Kepala Daerah Tadi Di Rio Ini Tak Lama Setelah Pengumuman Presiden Harga Tandan Buah Sawit Segar Itu Dari Petani Langsung Nganjlok Angkanya Bahkan Nyebut 50 Bahkan Nyebut 60 Ini Semula Dari Harga 3.500 Sampai Turun Menjadi 1.800 Bahkan Ini Yang 1.800 Pada Hari Ahad Dan Dari Senenya Katanya Turun Lagi Menjadi 1.100 Bayangkan Saat Ini Petani Sedang Menikmati Harga Yang Tinggi Dari Sawit Pasaran Dunia Tiba-tiba Anjlok Sangat Tinggi Dari 3.500 Sampai 1.100 Itu Lebih Saya Kira Lebih 60% Turunnya Jelas Ini Merupakan Malapetaka Bagi Petani Sawit Mereka Mestinya Sedang Happy Sedang Panen Karena Tingginya Harga CTO Di Pasaran Dunia Selain Dampak Yang terhadap Para Petani Pengumuman Juga Ini Berimbas Pada Perusahaan Besar Meskipun Dampaknya Tidak Langsung Sebesar Kepada Petani Kenapa Karena Kita Ini Kan Kalau Namanya Sudah Menjadi Eksportir Itu Pasti Ada Perjanjian Kontrak Dengan Negara Pengimpor Sawit Ini 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 Pasti Soal Misalnya Soal Gudang Soal Kapal Pengapalan Dan Sebagainya Banyak Sekali Soal Teknis Yang Sebenarnya Orang Sudah Membuat Perencanaan Itu Jauh-jauh Hari Jadi Tidak Bisa Langsung Mendadak Hanya Dalam Hitungan Pekan Dibatalkan Oleh Presiden Jokowi Kan Presiden Jokowi Mengumumkan Tanggal 22 Dan Akan Berlaku Efektif Tanggal 28 Jadi Dari Indonesia Itu Kan Yang Besar-besar Itu Adalah Seperti Cina Dan India Ada Negara Yang Mengimpor Dari Kita Seperti India Misalnya Sudah Mulai Mempertanyakan Hal Itu Cina Selama Ini Kita Punya Banyak Ketergantungan Tentu Saja Ini Pengaruhnya Juga Besar Kalau Pasar Domestik Kina Terganggu Karena Larangan Ekspor Presiden Jokowi Tadi Ketika Presiden Jokowi Mengumumumkan Sesungguhnya Kan Banyak Kalangan Yang terkejut Mengapa Presiden Jokowi Mengambil Langkah Drastis Melarang Secara Total Padahal Yang Dipersoalkan Adalah Kelangkaan Minyak Goreng Dan Harga Mahal Dan Penyebabnya Kita Tahu Akibat Domestic Market Obligation Tadi Tidak Dipenuhi Kita Tahu Juga Kemudian Akibat Kekacauan Suplay Minyak Goreng Di Dalam Negeri Itu Kebijakan Pemerintah Karena Terhitung Tanggal 17 Maret Itu Menteri Perdagangan Menghapuskan Kewajiban DMU Tadi Domestic Market Obligation Tapi Alasannya Pada Waktu itu Tapi Walaupun DMU Dihapus Tapi Pajak Ekspor Penguntanya Ditingkatkan Sampai 80% Dari Semula 375 USD Per Metric Ton Menjadi 675 USD Per Metric Ton Alasannya Penguntahan Penguntahan Itu Nanti Akan Dan Kenaikan Pajak Itu Untuk Menjaga Stabilitas Harga Minyak Goreng Di Dalam Negeri Kita Tahu Kemarin Tanggal 16 Maret Sebelumnya Presiden Jokowi Memerintah Memerlakukan Harga Eceran Tertinggi Dari Minyak Goreng Curah Itu Sebesar Rp14.000 Dan Kemudian Kalau ada Selisih Harganya Itu Akan Dibayar Pemerintah Sementara Minyak Curah Sorry Minyak Kemasan Itu Disesuaikan Dengan Ekonomi Pasar Yang Terjadi Kita Sama-sama Tahu Bahwa Minyak Goreng Curah Itu Sangat Sulit Dicari Di Pasaran Kalau Ketemu Harganya Lebih Tinggi Dari Harga Eceran Tertinggi Terus Minyak Goreng Kemasan Itu Sangat Sangat Mahal Di Tengah Berbagai Kebingungan Publik Dan Munculnya Pertanyaan Kok Bisa Keputusan Presiden Dibentahkan Oleh Seorang Pada Malam Hari Ini Saya Diminta Untuk Menjelaskan Oleh Bapak Presiden Yang Telah Memberikan Arahan Untuk Melakukan Upaya Percepatan Realisasi Minyak Goreng Curah Dengan Harga 14.000 Per Liter Terutama Di Pasar Pasar Tradisional Dan Kebijakan Sebelumnya Yang Dilakukan Ini Masih Di Beberapa Tempat Harga Minyak Goreng Curah Masih Di Atas 14.000 Per Liter Untuk Itu Seperti Yang Telah Dijelaskan Oleh Bapak Presiden Telah Diputuskan Melakukan Pelarangan Export Refine Bleach Deodorize Palm Oil Ataupun Yang Dikenal Dengan Nama RBD Palm Olean Jadi Istilah Teknisnya Adalah RBD Palm Olean Yang Merupakan Bahan Baku Minyak Goreng Sejak Tanggal 28 April Pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat Sampai Tercapainya Harga Minyak Goreng Curah Sebesar 14.000 Per liter Di pasar Tradisional Dan Mekanisme Disusun Sederhana Dan ini Perhari Ini pun Permendak Akan Diterbitkan Demikian Pula Dari Biacukai Akan Memonitor Supaya Tidak Terjadi Penyimpangan Pelarangan Untuk Produk RBD Palm Olean Untuk Tiga Kode Harmonized System Yaitu 1511 9036 AS Nomornya 1511 9037 Dan Dan juga 1511 9039 Jadi Ada pun Untuk Yang lain Ini Tentunya Diharapkan Para Perusahaan Masih Tetap Membeli TBS Dari Petani Sesuai Dengan Harga Yang Wajar Jadi Sekali Lagi Ditegaskan Yang Dilarang Adalah RBD Palm Olean Yang HS Ujungnya 36 37 Dan 39 Pelaksanaan Diatur oleh Menteri Perdagangan Permendak Yang Tentunya Sesuai Dengan Aturan WTO Ini Dapat Dilakukan Pembatasan Atau Pelarangan Sementara Untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Di Dalam Negeri Larangan Ekspor RBD Palm Olean Ini Berlaku Untuk Seluruh Produsen Yang Menghasilkan Produk RBD Palm Olean Jadi Jelas Akhirnya Yang Dilarang Itu Saya Sengaja Menggunakan Kata Akhirnya Karena Tadi Kebingungan Yang Muncul Ke Masyarakat Adalah RBD Palm Olean Bukan CPU Dengan Pengumuman Secara Resmi Dari Erlangga Kita Sekarang Ini Jadi Bertanya-tanya Ini Pertamanya Benarkah Yang Dimasuk Presiden Jokowi Yang Dilarang Ekspor Sesungguhnya Adalah Bahan Baku Minyak Goreng Yakni CPU Bukan RBD Palm Olean Tapi Karena Dampak Ekonominya Sangat Besar Akhirnya Kebijakan Itu Diubah Dengan Istilah Teknis Yang Tak Begitu Dipahami Oleh Publik Yang Membuat Publik Jadi Bingung Ini Jadi Kira-kira Dipilih Semacam Ini Sekedar Untuk Menyelamatkan Muka Presiden Yang Sudah Terlanjur Mengumumkan Kepada Kalau Benar Ini Kok Bisa Dan Mengapa Bisa Diralat Oleh Seorang Dirjen Dan Kemudian Secara Resmi Disampaikan Menko Perekonomian Bukankah Ini Makin Menguatkan Persepsi Para Pengamat Sesungguhnya Presiden Jokowi Sudah Seperti Lendak Bebek Lumpuh Masih Duduk Di Singgasana Kepuasaan Tapi Sesungguhnya Tak Punya Kuasa Apapun Ini Fakta-fakta Yang Baru Saja Terjadilah Larangan Ekspor Batu Bara Dari Satu Bulan Hanya Berlaku 11 Hari Dan Kemudian Sekarang Larangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Itu Bahkan Lebih Parah Lagi Karena Dibatalkan Tiga Hari Sebelum Pelaksanaannya Karena Terbaiknya Surat Dari Dirjen Perkebunan Tadi Itu POT Dirjen Perkebunan Itu Pada Tanggal 25 Sementara Larangan Itu Akan Berlaku Efektif Pada Tanggal 28 Kedua Kalau Benar Yang Dimaksudkan Oleh Presiden Jokowi Adalah RBD Palm Olin Bukan CPO Apakah Kebijakan Itu Bisa Memujudkan Pernyataan Presiden Bahwa Tujuannya Melarang Ekspor Agar Harga Minyak Goreng Di Dalam Negeri Murah Dan Melimpah Ini Perlu Dicatat Dari Sebelumnya Langkah Dan Mahal Itu Menjadi Murah Bahkan Malah Tanpa Batasan Domestic Market Obligation Kalau Kita Amati Pernyataan Presiden Dan Situasi Politik Yang Menjadilah Belakangnya Sangat Jelas Bahwa Pengumuman Presiden Berapa Hari Yang Lalu Itu Lebih Merupakan Keputusan Politik Bukan Keputusan Ekonomi Saya Tapi Pertanya Apakah Betul Apa Yang Sampaikan Oleh Presiden Itu Berbeda Dengan Keputusan Dari Rapat Kabinet Yang Sebelumnya Dipimpin Dan Kalau Kemudian Berbeda Mengapa Presiden Ambil Keputusan Jawabannya Saya Kira Ini Tadi Kalau Memang Betul Seperti Itu Jawabannya Karena Itu Tadi Bukan Keputusan Ekonomi Tapi Keputusan Politik Kalau Keputusan Ekonomi Jelas Tadi Dampaknya Satu Akan Memukul Petani Kedua Itu Juga Akan Memangkas Devisa Negara Yang Sangat Besar Dan Juga Itu Jangan Lupa Penghutan Pajak Yang Batal Diproleh Itu Sangat Besar Kalau Presiden Jokowi Benar-benar Melakukan Larangan Secara Total Dan Bukan Perdebat Lagi Atas RPD Palm Palm Atau Olin Atau Atau CPO Nah Ini Kenapa Saya Menyebut Sebagai Keputusan Politik Itu Pertama Begini Jokowi Saat Ini Tengah Menghadapi Kemaraan Mama Dan Mahasiswa Di Seluruh Indonesia Karena Minyak Goreng Langka Dan Mahal Makanya Kemudian Dia Memilih Menggunakan Kosa Kata Tadi Murah Dan Melimpah Survei Yang Dilakukan Oleh Kompas Anda Kalau Ngomongin Survei Lidbang Kompas Ini Anda Perlu Catat Karena Dua Bulan Yang Lalu Kompas Masih Menyatakan Bahwa Tingkat Kepuasan Rakyat Terhadap Presiden Jokowi Masih Sangat Tinggi 73% Nah Tapi Sekarang Berapa Hanya Dua Bulan Kemudian Ternyata Survei Kompas Menyebutkan Bahwa 7 Dari 10 Responden Itu Mengaku Sudah Kesulitan Mendapatkan Kebutuhan Pokok Artinya 7 Dari 10 Warga Di Indonesia Itu Hidupnya Sudah Sulit Ini Situasi Yang Sangat Eksplosif Bisa Setiap Saat Berdat Dan Bila Salah Menanganinya Dampaknya Sangat Serius Kenapa Kita Tahu Bahwa APBN Sangat Tertekan Harus Menyediakan Subsidi 320 Triliun Untuk Subsidi Enersi Kalau Kemudian Ini Dipotong Subsidi Enersi Dan Pemerintah Harus Menaikkan Harga-harga Fertilite Dengan Gas 3 Kilogram Bersama Dengan Minyak Goreng Masih Langka Di Pasaran Ini Bertama Waduh Dampaknya Ini Ini Luar Biasa Sekali Tinggal Kalau Ada Yang Jahat Ada Yang Sering Disebut Misalnya Mau Memprovokasi Tinggal Tantikan Kecil Saja Itu Bisa Meledak Kedua Ini Presiden Jokowi Tengah Menghadapi Tekanan Psikologis Karena Putranya Kaisang Pangharap Dan Penggawa Andelannya Luhut Panjaitan Dikait-kaitkan Dengan Kasus Mafia Minyak Goreng Yang Tengah Ditangani Oleh Kejaksaan Agung Dan Kejaksaan Agung Waktu itu Menyatakan Tunggu Mereka Akan Punya Kejutan Orang Kemudian Mengkait-kaitkan Kejutan Apakah Kemudian Memeriksa Kaisang Dan Luhut Kabarnya Si Kejaksaan Akan Segera Menetapkan Tersangka Baru Lagi Ketiga Jokowi Juga Tengah Menghadapi Serangan Yang Bisa Mematikan Dari Partai Pengusung Sendiri PDIP Karena Seperti Dikatakan Oleh Politisi PDIP Masinton Pasar Ibu Kelangkaan Adalah Mengumpulkan Dana Untuk Penundaan Pemilu Publik Tahu Belakang Bahwa Kalau bicara Soal Penundaan Pemilu Ya Berarti Itu Masinton Mengkaitkan Persoalan Mafia Minyak Goreng Ini Dengan Aktor Utama Penundaan Pemilu Luhut Panjaitan Bahasa Tegasnya Kira-kira Beginilah PDIP Tengah Mengincar Luhut Dan Berusaha Menyingkirkannya Dari Istana Dari Lingkaran Dekat Jokowi Dengan Menggunakan Momentum Pemberantasan Mafia Minyak Goreng Hal itu Jelas Bukan Pilihan Yang Mudah Bagi Presiden Jokowi Sebab Selama Ini Terbukti Luhut Yang Menjadi Pilar Utama Kekuasaan Jokowi Ini Kalau bahasa Anak Muda Tanpamu Bisa Menggunakan Begini Tanpamu Aku Bisa Apa Barangkali Banyak Orang Yang Sudah Lupa Sesungguhnya Sekarang Ini Presiden Jokowi Sekali Lagi Saya Ingatkan Sesungguhnya Presiden Itu Pak Jokowi Bukan Luhut Tapi Anda Nggak Perlu Merasa Bersalah Kalau Kemudian Anda Juga Sering Bingung Atau Bahkan Banyak Nggak Tahu Lupa Faktanya Presiden Itu Jokowi Karena Ini Ada Satu Peristiwa Yang Menarik Ini Baru Terjadi Ini Kemarin Presiden Menko Marine Ves Luhut Panjaitan Itu Bersama Si Elon Mas Dan Kemudian Itu Foto-fotonya Anda Bisa Lihat Di Berbagai Media Terutama Media Sosial Karena Ini Banyak Bertebaran Foto-fotonya Tetapi Ada Satu Hal Yang Menarik Ternyata Peristiwa Itu Dicuitkan Oleh Akun Twitter Resmi Dari Tesla Yang Agak Mengelikan Tapi Mengejutkan Tesla Menyebut Pak Luhut Sebagai Perdana Menteri Indonesia Padahal Pak Luhut Baru saja Bertemu Dengan Bos Tesla Elon Mas Jadi Kalau Anda Sering Bingung Anda Tidak Perlu Kewatir Karena Dunia Internasional Juga Sering Bingung Entah Mana Yang Benar Pemerintah Tak Bisa Berdebat Istilah Teknis Entah Mana Yang Benar Pemerintah Tidak Bisa Berdebat Dengan Istilah Teknis Dengan Publik Apakah Itu RBD Olin Atau RBM Atau Istilah Apapun Yang Tidak Dipahami Oleh Publik Pengumuman Dari Erlangga Artato Bahwa CPU Tidak Dilarang Ekspor Ini Kan Bisa Menambah Jeblok Citra Dan Kepercayaan Publik Terhadap Presiden Jokowi Yang Sekarang Ini Sudah Terlanjur Melekat Erat Di Benak Publik Ada Anggapan Bahwa Pertama Ucapan Presiden Jokowi Tidak Bisa Dipegang Karena Itu Ketika Pak Jokowi Mengumumkan Pelarangan Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Dan Minyak Goreng Itu Malah Jadi Bahan Percandaan Bahan Tebak Tebakan Bahan Pertaruhan Kedua Presiden Jokowi Tunduk Dan Tidak Berdaya Menghadapi Oligarki Bila Dulu Dia Kalah Melawan Oligarki Batu Barang Sekarang Dia Kalah Melawan Mafia Minyak Goreng Nah Kalau Boleh Tidak Apa Harusnya Untuk Kebijakan Yang Belum Pasti Presiden Itu Enggak Usah Terburu-buru Menyampaikan Sendiri Ke Publik Apalagi Kalau Semangatnya Itu Untuk Mendapat Sorotan Publik Atau Dalam Bahasa Partner Saya Bung Roki Gerung Untuk Sekedar Tampil Di Headline Media Masa Itu Enggak Penting Banget Bagi Presiden Jokowi Yang Sudah Dua Periode Dan Akan Segera Mengakhiri Masa Jabatannya Justru Yang Paling Penting Itu Meninggalkan Legacy Yang Baik Ini Kalau Saya Ngomong Legacy Jangan Dikaitkan Dengan IKN Bukan Itu Masa Yang Paling Penting Sekarang Masalah Demokrasi Seharusnya Lain Kali Kalau Ada Semacam Ini Cukup Level Dirjen Atau Menteri Yang Menyampaikan Karena Itu Apa Karena Kalau Ada Kesalahan Itu Kan Kemudian Bisa Yang Terjadi Sekarang Ini Pernyataan Presiden Terkesan Diralah Dibatalkan Oleh Seorang Dirjen Dan Kemudian Pembatalan Itu Ditegaskan Oleh Seorang Menko Sungguh Hal Semacam Ini Sangat Tidak Elok Kita Ini Hidup Di Indonesia Bukan Di Negeri Wakanda Saya Ersuna Arief Dari Forum News Network Sampai Jumpa Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Sampai